Tadi salah satunya, adanya pimpinan matahari, maka kalian membuat sunscreen. Itu contohnya. Oke, berikut kondisi kulit kita yang semakin bertambah usia, maka jumlah kolagennya kita akan berkurang dalam tubuh kita ini. Maka tadi kulit kita elastisitas atau menjadi kendur, elastis. Tidak elastis lagi kulit kita, yaitu kaitannya dengan jumlah kolagen dalam tubuh yang akan mempengaruhi juga selain kulit kita dengan adanya usia kita bertambah tua, akan menurunkan aktivitas metabolisme. Maka tadi kalau komponen kulit kita berkurang jumlahnya, jadi penurunan mitosis di stratum basale. Jadi yang membuat epidermis kita akan lebih tipis. Jadi kan kalau kondisi gambarnya, kita berada di foto kiri ya. Masih segar-segarnya, kulitnya glowing, kenyal. Tapi lama-lama kalau kita sudah menua, kurang lebih seperti ini, potret gambaran nantinya. Ini kebetulan gambarnya perempuan. Kalau laki-laki ya, bisa kalian imajinasikan kakek kalian lah. Lihat kulitnya seperti apa. Itu artinya kulitnya mengalami penurunan mitosis. Kemudian menurun juga kemampuan regenerasi kulitnya, di mana regenerasi itu tadi dari dermis, di mana dermis itu memberikan nutrisi, kan lari ke atas ya. Maka, apa namanya, kalau misalnya nutrisinya itu kurang, maka elastisitas dan ketahanan kulit itu akan berkurang juga. Maka dampaknya itu ketika terjadi luka, akan susah sembuh atau lambat sembuhnya. Karena tidak ada nutrisi dalam darah itu ya, di lapisan dermis. Kemudian, semakin bertambah usia kita, akan berdampak pada nabung lemak. Lemak kita tergantung, kita nabungnya di mana. Nabungnya di perut atau di lengan atau di paha. Ya, artinya ada, kita tahu tadi struktur kulit ada jaringan adipose, jaringan lemak. Lemak itu di hipodermis. Maka, peningkatannya drastis, kalau kita tidak beraktifitas di masa mudanya. Misalnya, lama-lama, besar gitu kan. Ya, sama. Kalau misalnya sudah tua, nantinya peningkatan simpanan lemak itu akan, sebab jadi kendur gitu ya, di kulit. Tadi kondisi kulit itu kan epidermisnya tipis ya. Jadi, penipisan kulit terjadi dan terjadi kendur. Jadi, bergelambir ya. Biasanya bahasa awamnya ya, bahasa sehari-hari, bahasa gaulnya mungkin ya. Itu, potret kalau kulit penua. Kemudian, kulit wajah. Maksudnya, wajah kita ada yang seperti bersih gitu kan. Ada yang ada akne ya. Kita harus mempelajari dulu struktur kulit wajah kita. Walaupun anatominya ya sama. Kulit kita itu ya, bagian kulitnya. Di mana, di dalam wajah kita itu ada lapisan tipis dan tebal. Ya, tipis di sekitar mata ini ya. Maka, kalau misalnya berobat atau menggunakan kosmetik, klinik kecantikan menggunakan kosmetik. Kalau kita berobat ke klinik kecantikan, ya namanya kosmetiknya. Ada kosmetik, ada kosmetik. Dari kosmetik itu ada komponen bahan yang ditambahkan di dalam sedihan kosmetik. Bahasa mudanya lah. Maka, lapisan tipis itu lah yang bisa mengiritasi. Maka itu, karena lapisan tipis kita yang terdapat di ulang wajah ya tidak perlu kita oleskan. Nanti akan terjadi iritasi atau alergi. Makanya solusinya biasanya kalau kalian tidak apa namanya tidak kritis ya sama dokternya. Kenapa dok nggak di sudut hidung, sudut mata? Ya itu kalian harus tahu. Ada jaringan tipis di bagian kulit wajah kita ini. Kemudian, di dalam kulit wajah kita ya ada kelanjar sebase. Sebaseum yang menghasilkan minyak atau produksi sebum. Yang tadi, produksi sebum itu manfaatnya lubrikasi menjaga kulit kita tetap lembab. Ya, tapi kalau misalnya jumlahnya banyak, ya bisa timbul suatu bakteri. Tadi kita tahu mikroorganisme normal ada di dalam kulit kita dalam jumlah ya normal. Kalau berlebih, maka timbul suatu penyakit kulit. Ya, kalau misalnya akne, ya mungkin masa remaja, ya kalau remaja faktor hormonal. Bisa disebabkan salah satunya dengan produksi sebum yang banyak. Sebum apa namanya, minyak dalam kelanjar. sebasea, ya itu nanti lama-kelamaan timbul suatu jerawat ya, inflamasi, kemudian berjerawat, kemudian bernanah, ya itu mungkin dialami masa remaja, ya. Dan sampai tergantung orang-orang, setiap individu beda, ya. Faktor penyebabnya ya banyak, ya. Dari faktor hormon, atau bari mempulah hidung, makanan, yang suka fast food, dan lain-lainnya itu. Atau makanan yang berpedas, itu ada yang bisa memecu produksi sebum. Atau bisa juga dengan adanya kosmetik yang tidak cocok terhadap kandungannya, yang bisa menimbulkan jerawat juga. Itu bakteri yang punya yang punya asupan, misalnya ada asal lemak, terjadi inflamasi pada wajah, lama-kelamaan, berjerawat, kemudian ada nanahnya, itu ya. Kemudian, kalau misalnya jamur, menghasilkan asal lemak bebas, akan menghasilkan ketombe. Ketombe biasanya ya, di rambut-rambut gitu ya, kecil-kecil. Tapi kalau ketombe di pinggir-pinggir, ada ya, persisik ya. Namanya serboreic dermatitis. Serboreic itu ada yang di pinggir-pinggir, ada juga serboreic dermatitis, ada juga dermatitis atropik. Biasanya ya dikuadrit wajah, ya merah-merah gitu. Istilahnya eksim wajah. Itu termasuk penyakit kulit juga yang terdapat di wajah. Oke. Sampai sini ada yang ditanya sebelum lanjut ke gangguan pada kulit wajah. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Gangguan pada kulit wajah. Kalau kita bahas kulit wajah, kita harus tahu selain anatomi, kondisi kulit. Tiap individu itu kulit itu beda-beda ya. Ada kulit kering, ada kulit normal, ada kulit kombinasi. Kalau misalnya kulit kering apa ya? Perawatannya, emolien, ya biasanya. Memberikan misalnya komponen yang oil, yang memberikan manfaat pelembab pada kulit. Kulit kering biasanya karena kurang komponen dalam kulitnya. Kita tahu tadi, protein lemak lipit atau lemak atau lipit dan air ya. Maka akibat hilangnya lipit protein lemak, lipit air protein itu akan membuat kulit itu kering ya. Atau serosis. Timbulnya warna kemerahan, merah-merah. Seperti alergi, tapi bukan alergi gitu. Jadi eritema lama-lama bengkak kemudian mengelupas. Pengelupasan sel kulit mati ya namanya piling. Tapi bukan berarti di gangguan penyakit kulit. Itu piling mengangkat sel mati gitu kan. Contohnya kulit kering itu namanya eksim. Eksim di wajah yang tadi dermatitis atropik biasanya. Itu solusinya bagaimana? Ya kita menambahkan oily moisturizer. Oily itu bisa dari esensial oil itu hampir semuanya ya oil mempunyai manfaat sebagai emolien. Maka bisa dimanfaatkan sebagai dehidrasi kulit yang meminimalisirkan kerusakan kulit. Jadi sangat cocok untuk kulit kering. Maka kalau kulit kalian kering-kering nih silahkan cari moisturizer yang berupa oil. oil itu minyak komponen minyak kita dalam kulit bagian stratum koriumnya berkurang. Maka kita tambahkan dari luar dengan mengaplikasikan sedian kosmetik yang kamu beli masuk ke kulit kalian. Kedua akne jerawat. Tadi penyebabnya adalah faktor hormon. Bisa hormon misalnya wanita menstruasi sebelum menstruasi mungkin timbul jerawat. Kemudian ada hormon stress juga yang tergantung tiap individu berbeda memproduksi hormonnya banyak atau normal atau sedikit. Maka kalau misalnya terjadi akne kita harus mempahami patogenesis akne tersebut. Kita tahu tadi yang memproduksi minyak adalah kelanjar sebaseus. Jadi kalau jumlah minyak yang diproduksi itu banyak maka akan tertimbun pada folikel. Nanti lama-lama folikelnya akan bengkak swelling gitu ya mengembang mengebengkak kalau misalnya dia tidak ada radang namanya blackhead kalau whitehead seperti gambar ini kalau C itu whitehead tidak muncul di permukaan permukaannya warna putih kalau hitam itu blackhead pembekakan folikelnya kemudian lama-lama akan tumbuh bakteri bakteri akan ada kalau ada hasupan dia dia akan berkembang biak maka muncul bakteri yang kita kenal biasanya P. Akne kemudian lama-lama pecah dan sebumnya keluar bakteri pun keluar dari dermis maka terjadi inflamasi itu merupakan patogenesis dari akno akno ada akno vulgaris ada akno rosacea umumnya ya banyakan vulgaris kalau rosacea itu kondisi merah bisa taipapul atau pustul terutama pada daerah T zona T itu dahi hidung pidagu gitu itu daerah yang bisa timbul cerawat contohnya gambarnya seperti ini papula pustula ya ada nanahnya kan tadi jadi harus tahu dulu komponen kulit itu ada apa saja kenapa adanya nanah ini maka mempelajari sampai patogenesisnya kalau akno rosacea tadi pustul di daerah zona T wajah biasanya pada masa pubertas kemudian belum diketahui penyebabnya bisa juga berhubungan dengan sensitivitas tinggi terhadap matahari bahkan gen dari genetiknya bawaan dari gen ada sekeluarga bercerawat juga itu genetik untuk produk kosmetiknya solusinya biasanya obat OTC kalau di perapotekan over the counter OTC yang bisa dibeli tanpa resep dokter karena berupa kosmetik bukan obat maka masih terdisebut produk OTC untuk acne treatment obat ini contohnya saya bukan endorse cuma percontohan acne treatment dimana produknya sudah ter tunggu sebentar oke untuk anti jerawat produknya harus kita regulasikan ke VDA bahan komposisi yang kita claim atau kita buat kita daftarkan kita tahu keminggu lalu cara meregulasi produk kemudian jet aktifnya atau komponen yang bisa dimanfaatkan sebagai anti jerawat biasanya itu ya kita tahu sulfur kita kan acne kan bunya di tercantum di hormokop juga atau asam salisilat atau resorsinal dan benzo ini merupakan yang masih diperbolehkan produk OTC dalam acne treatment BPO itu benzo peroxida dan asam salisilat yang paling banyak digunakan sebagai komodolitik sehingga mengeringkan sebum kalau sebumnya jumlah banyak kan tadi jerawat maka jumlah sebumnya dikurangi dengan adanya komponen ini dan menjegah penyumbatan pori-pori sehingga acne treatment tercapai targetnya kemudian bisa juga BPO ini benzo benzo peroxida ini digunakan bahan eksopoliat dalam bahan healing kemudian bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri obat jerawat terapi lainnya bisa dengan triti oil tadi oil apa namanya komponen minyak esensial oil tapi dia punya senyawa yang bisa sebagai acne treatment atau retinal dehid ada yang tahu retinal retinal dehid atau retinal itu retinal retinal atau retinal dehid ada yang pernah dengar apa biasanya buat eksfoliasi ya bu kalau di skincare gitu ya termasuk apa bahan tersebut catapes tersebut ada yang tahu retinal itu turunan vitamin A ada bentuk aldehit ada bentuk alkohol kalau retinal bentuk alkohol kalau bentuk aldehit namanya retinal dehid itu bisa sebagai acne treatment asam likolat dan asam naktan dalam pengobatan acne menggunakan produk otisi maka misalnya kita menggunakan BPO dan asam salisilat pada kondisi misalnya seperti ini mungkin tidak terlihat jelas ya karena warna hitam putih fotonya tapi disini ada spot ya gerundul gitu kan ya itu acne kemudian dikambahkan asam salisilat dan BPO dalam satu minggu 8 minggu terjadi perubahan signifikan jadi pimpelnya jerawatnya berkurang kemudian tekstur kulitnya meningkat tidak tidak rusak tidak membelundung tidak inflamasi kalau jerawat itu ada radang dan radang kalau terjadi radang tidak terhadang lagi tidak terjadi inflamasi itu dari gambar tersebut kemudian pengobatan acne kalau kita mengobati suatu jerawat harus tahu dulu pentagonis patogenesis acne tadi ada dia sebumnya berlebih terus membengkak ya membengkak sampai ke atas dan timbul acne lama-lama pecah sampai keluar gitu kan itu terjadi proses namanya patogenesi acne dalam pengobatan acne ada yang dari rupa otc ada juga berupa sistemik atau topikal kretinoid kretinoid turunan vitamin A kretinoid kretin kretin A dengan berbagai bentuk topikal pastinya krim gel salat tapi dalam penggunaan acne vulgaris yang sudah di pasaran krim gel umumnya yang ada di pasaran itu terdinoid atau ada plana dan terserotin dan konsentrasi masing-masing sekian dan efek samping dari retina kretinoid walaupun dia punya potensi mengobati acne efek sampingnya merah-merah ditreatment dengan emulien kemudian penggunaannya digunakan malam hari supaya pertama lama kontak terus yang kedua apa namanya jauh dari matahari kemudian ada asam glukolat asam salisilat itu senyawa lainnya ada video mungkin tertarik ya biar tidak sudah pernah lihat videonya apa full garis halo 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 apa kabar hmm Hmm, kayaknya semua orang mesti pernah deh ngalamin yang namanya jerawat alias acne vulgaris. Bahkan mungkin sebagian teman-teman sampai ngeluarin kocek yang gak sedikit, buat beli skincare, dan perawatan kulit lainnya. Oke, mari kita ngomongin tentang acne vulgaris atau jerawat ini. Acne vulgaris ini merupakan pelainan kulit pada unit pilosebaseus yang umum dan bisa sembuh sendiri, terutama terjadi pada remaja, baik cewek maupun cowok. Unit pilosebaseus yaitu folikel rambut termasuk kelenjara spaseusnya yang memproduksi sebum dan penyias minyak. Sebum ini, bray, bakal dikeluarin lewat pori-pori kulit atau folikel funnel menuju ke permukaan kulit. Acne vulgaris bisa terjadi ketika terdapat sumbatan, sehingga terjadi penumpukan sebum dan bisa terjadi inflamasi. Acne vulgaris ini paling banyak ditemui di bagian wajah, karena kulit wajah mengambung kelenjara spasea yang lebih banyak dibanding di daerah lain, guys. Les yang muncul karena acne vulgaris bisa berupa lesi non-inflamasi maupun lesi inflamasi. Lesi non-inflamasi ini berupa komedo, yaitu ada komedo whitehead dan juga komedo blackhead. Komedo whitehead yaitu komedo yang ada di bawah permukaan kulit dan tidak terpapar oksigen sehingga berwarna putih. Sedangkan, komedo blackhead terbuka di permukaan kulit sehingga terpapar oksigen yang membuatnya jadi hitam. Sedangkan, lesi inflamasi bisa berbentuk kapul, pustul, dan nodul atau nodul pustik. Inflamasi ini dipicu oleh penumpukan zenu dan perkembangan bakteri propionil bacterium acnes. Oh iya, lesi yang men-inflamasi tadi juga bisa meradang dan menjadi lesi inflamasi lho. Berikut ini adalah gambaran asli dari acne vulgaris. Di sekitar papul dan pustul terdapat eritema yang menandakan kalau terjadi inflamasi. Sedangkan, nodul ditandai dengan lesi papul eritematosa dan nyeri berdiameter lebih dari 5 mm. Jadi, punya kamu yang mana nih? Haha, bercanda-bercanda. Oke, by the way, penyebab acne vulgaris ini anti-faktoral lho. Antara lain, yang pertama faktor hormonal. Yang dipengaruhi oleh hormon androgen, progesteron, estrogen, insulin, dan cortisol. Hormon androgen lebih banyak pada cowok nih. Makanya cowok lebih rentan berjerawat. Dan hormon progesteron pada cewek meningkat seminggu sebelum haid. Makanya ciwi-ciwi sering nih bete gegara jerawat pas mau haid. Bener gak nih? Hahaha. Faktor yang kedua adalah faktor makanan atau diet. Beberapa makanan yang dapat memberberat acne vulgaris adalah makanan yang tinggi lemak seperti gorengan, katang, susu, keju, dan sejenisnya. Lenggara dalam makanan juga dapat mempertinggi kadar komposisi sebum. Yang kedua adalah makanan tinggi karbohidrat seperti makanan namis, coklat, dan lain-lain. Selain itu, alkohol, makanan pedas, dan makanan tinggi yudium juga bisa memberberat acne vulgaris ini. Yang ketiga adalah faktor kosmetik. Nyaku deh buat cewek-cewek yang mesti sering banget pake ini. Tapi perlu diingat sis, penggunaan bedak foundation, moisturizer, alias pelembab, krim sunscreen, dan krim malam dapat menyebabkan acne jika mengandung bahan-bahan komedogenik loh. Bahan-bahan komedogenik seperti lanolin, petrolatum, minyak atsiri, dan bahan kimia murni seperti asam oleik, gudosterat, laurik alkohol, bahan perwarna, dan lain-lain yang biasanya terdapat pada krim-krim wajah. Yang keempat adalah faktor trauma dan infeksi. Peradangan dan infeksi di folikel pilosebaseus terjadi karena adanya peningkatan jumlah dan aktivitas flora folikel yang terdiri dari propionil bakterium agnes dan teman-temannya. Bakteri ini tumbuh lebih karena adanya perumpukan sebum. Selain itu, adanya trauma fisik berupa gesekan, tekanan, perekangan, karukan, atau cupitan pada kulit dapat merangsang timbunya acne vulgaris ini. Faktor yang kelima yaitu jenis kulit. Jenis kulit yang berhubungan dengan acne adalah kulit yang berminyak. Kulit yang berminyak dan kotor oleh debu, polusi udara, maupun sasal kulit mati yang tidak dilepaskan dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran kelenjar sebasea dan dapat menimbulkan cerawat. Jadi gitu loh, mas bro dan mbak sis. Nah, meskipun patogenesis acne ini multifaktoral, tapi udah diidentifikasi nih 4 teori sebagai etiopatogenesis acne. Tempat patogenesis tersebut adalah Yang pertama, produksi sebum berlebih oleh kelenjar sebasea akibat aktivitas dari hormon androgen yang meningkat terutama saat masa pubertas. Yang kedua adalah hiperkeratinisasi dari dutus ilus sebasea. Adanya hiperkeratinisasi ini menyebabkan penebalan yang bikin sebum berperangkap dan membentuk komedo. Keratinisasi ini dirangsang sama androgen, sebum, asam lemak bebas, dan squalem. Yang ketiga karena bakteri propionil bakterium agnes alias P. agnes. P. agnes menghasilkan komponen aktif seperti lipase, protease, dialuronidase, dan faktor kemotaktik yang menyebabkan inflamasi. Yang terakhir adalah inflamasi. Jika lemkosit polimorfonuklear memfagosis T. agnes dan mengeluarkan enzim hidrolisis, maka akan menimbulkan kerusakan dinding folikuler dan menyebabkan ruptur. Sehingga isi folikel yaitu lipid dan komponen keratin masuk dalam dermis sehingga mengakibatkan tersebutnya proses inflamasi. Nah, berdasarkan derajatnya, acne vulgaris ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pada derajat ringan, jumlah komitul kurang dari 20, ustul atau kapul kurang dari 15, dan tidak ada nubul atau kista, dan jumlah totalnya kurang dari 30. Sedangkan, pada derajat sedang, jumlah totalnya 30-125, dan pada derajat berat, jumlah totalnya lebih dari 125. Diagnosis angku vulgaris ini berdasarkan anamensis dan pembeksan fisik. Keluhan pasien bisa terlupa gatal atau sakit, tapi seringnya pasien datang dengan keluhan lebih ke arah kosmetik. Pemeriksaan penunjang cuma dilakuin kalau ada kecurigaan acne vulgaris yang disebabkan gangguan hormon. Berikut ini adalah tata laksana acne vulgaris berdasarkan derajatnya. Secara umum, tata laksana medikamentosa pada acne vulgaris menggunakan terapi topikal dan terapi sistemik pada bentuk yang lebih berat. Terapi topikal meniputi retinoid topikal sebagai komedolitik, antibiotik topikal untuk mengatasi infeksi bakteri, dan tensoil peroksida sebagai antimikroba. Untuk terapi sistemik, yaitu ada antibiotik untuk mengatasi bakteri, dan isoretinoin untuk mengurangi sebum. Nah, untuk mencegah dan mengurangi jerawat, teman-teman disarankan buat melakukan perawatan kulit secara teratur, menghindari lingkungan kotor dan bertubu, hindari menggunakan kosmetik yang dapat memicu jerawat, tidak menekan jerawat, kelola stres, karena stres meningkatkan kortisol yang memicu jerawat. Kemudian istirahat yang cukup, hindari makanan berlemak dan tinggi karbohidrat, karena bisa meningkatkan produksi sebum, dan jangan minum alkohol. Oke guys, terima kasih. Ingat, jangan cuma perhatian ke doi aja, perhatian ke kulit juga penting loh. Salam cakep maksimal! Terima kasih. Kita tahu ada penerat treatmentnya ya, tolkal. Penyakit berikutnya adalah seborrheic dermatitis. Yang saya bilang tadi, ada ketombe-ketombe, tapi ketombenya bukan ketombe biasa. Dia bentuknya seperti ini nih, di pinggir-pinggir, jadi terjadi eritema merah, nanti dia bersisik. Itu namanya seborrheic dermatitis. Bisa di wajah, ya eksim wajah tadi ya, termasuk dermatitis atropik. Jadi penyakit kulit lah. Bisa timbul di wajah, bisa timbul di pinggir kulit rambut. Ya biasanya pada usia lanjut usia, ada tua gitu ya. Kemudian ada post-kognoterapi, efek dari samping obat kemo, bisa juga dap aids ya, atau penyakit autoimun. Itu bisa terjadi penyakit seborrheic dermatitis ini. Terjadi akibat kecacatan sistem pertahanan kulit, sehingga kulit itu jadi ada lapisan biofilmnya. Yang tidak dibutuhkan kita ya, kulit adalah lapisan biofilm, maka dia tumbuh kita. Itu namanya seborrheic dermatitis. Langguan sistem imun. Biofilm itu merupakan lapisan tipis pada sebum. Sebum tadi minyak ya, yang diproduksi kerenja keringat akibat penggunaan kosmetik, atau obat, atau peparan lingkungan, atau bisa juga dengan dari adanya bakteri. Bisa menimbulkan seborrheic, biofilm yang ada di wajah. Untuk non-skincare-nya, kita bisa membahasikan wajah dengan air dan sabun. Biasa ya. Kemudian menjaga lapisan biofilm kulit itu tidak banyak, sehingga wajah tetap cerah. Tetapi kita butuh skincarenya. Kalau bahasanya skin care gitu kan ya, kalau lagi hit-hitnya. Tapi kalau kita bahasanya skin care yang dibutuhkan, pertama kita membersihkan wajah dengan sabun, tapi sabunnya tidak mengiritasi kulit, yang ada kandungan moisturizer gitu ya. Pelombap atau ya lebih ke kulit, apa namanya, sabun non-sensitif gitu ya. Kemudian ada kandungan moisturizer, ditambahkan moisturizer. Kemudian untuk wajah yang cerah, lapisan kulitnya akan mati, menumpung menyebabkan permukaan wajahnya tidak rata, maka kita bisa menambahkan bahan eksfolian, asam laktat atau asam glikolid. Tujuannya yaitu mengabrasikan kulit mati. Istilahnya di amplas muka kita ini yang terdapat kulit sel mati dengan asam glikolid atau asam laktat. Sehingga tekstur kulitnya tadi kan seperti ini ya. Kalau kita tambahkan asam laktat ya diharapkan, dia tadi berkata kalian mengaplas gitu ya, jadi teksturnya lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kulit kembali cerah. Kemudian kita tambahkan sunscreen atau tambah anti-aging ya. Bahan komponen apa yang bisa dimanfaatkan sebagai anti-aging atau anti-ringkel. Itu untuk pengobatannya atau solusinya. Biasakan kalau ada penyakit ada solusi gitu ya. Penanganan dari kosmetik, skin care-nya apa, ya itu. Kemudian ada gangguan pada bibir ya. Biasanya bibir pecah-pecah atau bibirnya tumbuh bakteri gitu ya. Kan tadi polul bakteri tidak hanya di sela-sela juga, terdapat juga di bibir gitu. Kalau kita lihat bibir masing-masing ya, bagian bibir terlihat ya, ada saat kita merias. Yang sering dilakukan oleh pada wanita ya, merias bibir. Jadi ada kosmetik bibir. Kemudian kalau misalnya bibir kita jaringannya itu rosak, bukan mengalami disfungsi stratum korniumnya. Sehingga kulit itu, kulit bibir ya, tidak berwarna. Kalau yang sehat itu yang berwarna merah cerah ya, tanpa lipstick ya, tanpa dekoratif ya. Itu artinya bibirnya kayak akan membuluh darah. Tapi kalau misalnya warnanya enggak cerah, tidak berwarna merah, maka terjadi disfungsi stratum kornium pada jaringan ikat lapisan bibir. Seiring bertambahnya usia, sama seperti tadi. Kita menimbun lemak, kita mengerut nantinya kulit kita gitu ya. Jadi lama-kelamaan juga, bibir kita juga akan semakin tibis kulitnya. Lapisan bibir kita sehingga kehilangan bentuk idealnya ya. Akibat berkurangnya masa lemak yang ada di komponen, yang merupakan komponen utama dari lapisan bibir kita. Maka itu kita butuh menstabilkannya gitu ya. Bibir kita tetap harus, tetap berbentuk yang ideal, kita perlu kosmetik bibir gitu. Jadi struktur kulit pada bibir merupakan transisi antara lapisan kerik dan lembab, maka kita bisa menambahkan emolien ya. Transisi ini yang disebut juga nanti vermilion, serangkaian otot dengan lemak. Istilahnya. Kemudian gangguan yang terjadi pada bibir, karena adanya bakteri atau jamur, yang sering terjadi di pojokan bibir, karena adanya saliva, air liur, terdeposit gitu ya. Kalau misalnya kulit di depan, melanin terdeposit, maka ada spot. Ya ini terdeposit di pojok bibir sini nih. Karena air liurnya banyak, dia keluar, bukan ngeces ya, kalau tidur ngeces, keluar pinggir. Tapi kalau di sini spot, di pojokan bibir ada air liurnya, karena produksi silurifa banyak, mungkin terjadi pada anak-anak ya. Kalau anak-anak kan bayi, belum jatuh, tertahan di sini ya, ngecesnya anak-anak ya. Atau remaja yang menggunakan behel gitu kan, kawat gigi. Itu bisa terjadi banyak saliva gitu kan. Itu bisa timbul infeksi jamur kalau tidak teratasi. Maka infeksi tidak hanya jamur saja, bisa juga karena virus contohnya virus herpes ya. Herpes simple tipe satu, di mana virus ini akan menular ke orang lain. Itu kejadian yang paling sering terjadi pada bibir gitu. Manifestasi klinik herpes simple pada bibir yaitu fever. Blister, artinya kita kalau ada manifestasi klinis ya, herpes simple, maka kita membutuhkan obat antivirus. Tapi kalau terinfeksi jamur, maka anti jamur. Kenali dengan penyebabnya. Maka kalau misalnya punya problem kulit, ya kenali dulu. Kulit saya ini bersisi karena apa pemicunya, penyebabnya. Itu untuk penyakit atau gangguan. Kemudian skin care-nya apa yang dibutuhkan dalam lip ya. Tadi lip blam melembabkan. Kalau kulitnya kering, maka kita menambahkan emolien gitu ya. Monsterizer, carilah komponen yang memberikan monsterizer meningkatkan struktur kulit bibir tidak kering kembali, tidak kering lagi gitu. Kemudian penggunaan lip blam bisa juga kita tambahkan suatu senyawa antioksidan. Kita tahu, antioksidan bisa berperan pada sun protection faktor SPF. Jadi ada yang ber-SPF gitu. Itu skin care-nya ya, yang dibutuhkan dalam sediaan kosmetik bibir. Sampai sini ada yang gue tanyakan, materinya. ada yang ditanyakan. Oke. Alat tidak ada. Yofi, silakan. Maaf, Bu. Mau tanya materi, boleh, Bu. Mau nanya tentang kelas C, Bu. Iya. Gimana kelas C itu? Iya, Bu. Jadi kan ya, udah isi kelas C. Cuman melihat jadwal itu, jadwalnya nggak sesuai. Terus juga minggu lalu, Yofi udah ikut ini, apa pertemuan pertama yang kelas A, tapi nggak absen, cuma, tapi ada buktinya screenshot gitu, Bu. Boleh pindah ke kelas A nggak ya, Bu, ya? Ini kelas B. Kamu kelas A mana sih yang benar? Kamu A atau B? Kemarin A, sekarang B masuk. Ini kelas B kan ya? Iya. Iya, kalau masuk harus konsisten. Oh, iya, Bu. Nanti ikut kelas A yang hari Kamis, Bu. Oke, hari Kamis jam 7. Tapi udah selama udah masuk ya. Ya sudah, kalau minggu berikutnya, disesuaikan dengan jam masuknya ya. Tapi bukan berarti bebas masuk mana-mana gitu. Ya, kalau ke saya sih, apa namanya, kalau tugas kelompokan itu bermakna ya. Nah, itu dosen pengampu lain, mungkin ada nanti tugas kelompok ya, kalau kamu pindah-pindah kayak kucing gitu, ke A, ke B gitu kan, kalau gitu nanti masalah nilainya gitu, sama dosen pengampu. Itu kan, apa namanya, jadi dikiranya absennya semaunya kamu gitu. Jadi tentuin mana A atau B gitu ya. Kalau C, nggak apa-apa daftarnya, karena A, B itu kuatanya 0. Oke. Oke, Bu, jadi di PRS tetap kosme C, terus, jadi KRS kosme C, terus nanti absennya C, tapi masuk kelasnya A ya, Bu ya? Oke. Pak, itu sebenarnya hari Kamis ya, karena kamu masuk hari ini, berarti Kamis nggak ada ya? Oke, ada lain? Terima kasih banyak. Selain Lofi, isi akat, Oke, Adi Davidri, silakan, ada yang diberikan kan? Ibu izin bertanya, kan sekarang kan saya di KRS itu kosmetik B ya, tapi saya pengen pindah ke kosme C, Bu. Jadi nanti saat PRS, apa saya pindah ke kelas kosme B, ke kosme C, atau nggak apa-apa gitu, Bu? Di KRS saya tetap kosme B. Oke, ketika PRS, dicek ya, kalau kamu menambahkan, bisa nggak kira-kira? Kalau misalnya tidak bisa, ya sudah, jadi kan bisa ya, ditambahkan, tapi tanpa menghapus dulu, kalau tidak ada slotnya, bisa nggak? Izin masuk, Bu, kalau untuk kemarin, dicoba nambahin yang lain, tapi tanpa melepas dulu, nggak bisa, Bu. Oh, harus lepah ya? Ya udah, karena yang di daftar list, dikirimkan oleh list malah ya, ke Buntia, itu saya lihat 40 siswa, kalau 40 siswa nanti, takutnya yang C, bingung ya, nggak dapat kuota di mana, ya sudah, paling konfirmasi ke dosennya ya, pengampunya nanti sebelanjutnya ya, di mana ada tiga ya, saya, Buntia, dan Bu Nur. Ya, silahkan nanti konsultasi, akan konsultasi sih, apa namanya, izin ya, ya, bisa by WA mungkin, atau pas pra materi selesai, mungkin izin laut situ, nggak apa-apa. Kalau dari saya ya. Berarti kalau nanti di PRS itu, saya nggak usah ubah dari kosme B ke kosme C-nya ya, Bu, ya? Nggak usah. Pertanyaan kamu bilang aja ke dosen pengampu lain lah, konfirmasi ke dosen pengampunya. Karena kalau kamu pindah ke C, terkutnya yang C tetap C, tapi jadi kuotanya habis gitu. Jadi temennya nggak bisa PRS, nggak bisa slot kita.